Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Penemuan mayat bocah berusia 5 tahun bernama Aulia ini berawal dari ibu serta ayah tiri korban mencari keberadaan Aulia yang hilang sejak Kamis malam Setelah mencari ke lantai 3 kontrakan, ayah tiri korban yang dibantu saudaranya menemukan toren yang tutupnya terbuka dan setelah dilihat ke dalam toren ditemukan Aulia dalam kondisi tidak bernyawa Menurut Nenek Aulia Entin, penemuan mayat cucunya terjadi pada Jumat pagi dan langsung melaporkan kejadian penemuan mayat cucunya ke pihak kepolisian Sehari-hari Aulia tinggal bersamanya, namun pada hari Kamis kemarin cucunya pamit untuk pergi ke kontrakan ibu dan ayah tirinya Kata pamannya, te bukan bonaka, itu mah kaki awal katanya Gue emang jam berapa tadi ibu ngedengar ada laporan? Saya kan udah sebutnya nyari-nyari kesini gak ada Pas saya ganti baju mau ke Kapolsek, katanya jam 9, terakhir disini te, mau laporan ke Kapolsek Ada berita dari sini, katanya ada di dalam toren Terus saya lari kesini Emang awal itu hilangnya dari kapan? Kemarin jam 9 katanya masih ada disini, jam 9 malam Tahu ke atasnya mah, tahu jam berapa, gak ada yang merhatiin Sama pamannya, anak saya yang pengajian bungsu, sama pamannya yang saya kebaik, sama bapak tirinya Sementara itu, Kepala Satuan Reskrim Polresta Bandung AKP Agta Buwana mengatakan Pihak kepolisian tengah memeriksa 4 orang saksi terkait penemuan jenazah dalam toren tersebut Pihak kepolisian belum bisa memastikan unsur kriminal dalam insiden penemuan bocah dalam toren tersebut Kemudian korban ini sudah berada di dalam tanki air yang ukurannya kurang lebih 500 liter Yang berada di lantai 3 rumahnya Kemudian pada saat ditemukan sudah tidak bernyawa dan juga sudah dalam keadaan kaku Ditemukan pada jam 10 pagi hari ini Kemudian ditemukan adanya luka gores di tangan kiri korban Petugas kepolisian dari Polresta Bandung pun melakukan olah kejadian perkara Dan langsung membawa jenazah Aulia ke rumah sakit Cikopo untuk diautopsi Rezitya Prasaja, Bandung TV